hampir sebagian besar pelatih asing yang bukan mantan main Liga Indonesia jadi bukan asingnya, bukan pernah main di Liga Indonesia saya juga ada perbedaannya disitu cuma ya itu, kenapa sekarang ya kita bilang CEO klub ya, sudah makin lebih condong ke pelatih asing kita yang kewalahan, kalau yang lokal kadang-kadang, ya planningnya karena mungkin lokal, ngikutin manajemen jadi, terbalik betul, betul, itu ya ya, ya, ya jadi itu, jadi lokal itu kelebihannya, dia udah bisa bahasa Inggris ya, jaman Pak Aji dulu saya tuh di Persebaya, Pak Aji jaman sekarang udah banyak improvement saya lihat dalam bahasa Inggrisnya ya berarti beliau ada self-improvementnya suatu waktu ketika saya berikan kepentingan pelatih untuk nyari itu ada salah satu petinggi klub bilang, ah, Pak Fatih gak bisa nyari pemain ya, kok bukan gak bisa nyari pemain gitu, saya punya yang ini, tapi kan, haknya ada di pelatih dia nentuin, satu, dua, tiga, siapa kita tinggal tanpa harus, misalnya, membuat regulasi bahwa harus lokal coba kita bersaing bebas berani bersaing bebas nah, kita juga harus bravo, Coconya Channel, kembali lagi di Cafe Gilbol, kali ini kita akan ngomong ngalur ngidul, tentang apa aja siap bola, mungkin kali ini kita bahas soal pelatih kali ya, Pak Fatih ya boleh, apa aja yang menarik, pokoknya kita bahas kalau kita melihat di artikel akhir-akhir ini ya, sekarang kan disebut bahwa Liga Indonesia lagi dikuasai oleh Patih asing nah, kalau melihat fenomena ini gimana, Pak Fatih? ya, kalau kita melihat fenomena ini, kalau dari sudut masalah pelatih, memang banyak hal yang bisa kita kaji bukan hanya dari segi sepak bola, karena dari segi mental gitu ya pemain kita, dan juga secara umum masyarakat Indonesia itu, kalau melihat orang asing, orang bule apalagi orang-orang dari Eropa rasanya mereka lebih benar dari kita sehingga, tanda kutip, para pemain itu kalau dilatih oleh pelatih asing dia lebih nurut lebih percaya bahwa apa yang dilatihkan itu memang benar adanya seperti itu, itu adalah mental dari sebagian besar masih yang ada di kita yang kedua mungkin juga memang secara kualitas mereka lebih bagus dan juga kan ada keterkaitan untuk syarat yang harus terpenuhi seperti kalau nggak salah sekarang kan lisensi pro lisensi pro nah yang ketiga juga tentunya memang ada hal-hal karena pemain sekarang banyak pemain asing sehingga pelatih-pelatih lokal juga cukup minder ketika harus mengatur atau merintahkan pemain asing oke tapi kalau kita mengacau soal banyak main asing ya bukannya lebih banyak liga terdahulu liga jarum superliga super league ketika dia masih 5 plus 2 ya sekarang 3 plus 1 makanya kan malah musimnya berkurang ya tapi kan tetap walaupun 3 yang bisa bermain tapi itu biasanya pemain-main kunci iya main tengah semua itu jalur iya biasanya yang paling gampang kan belakang tengah depan gitu kan itu kan jalur bukan jalur apa distribusi bola yang cukup signifikan karena juga bukan hanya pelatihnya pemain yang lokal pun kalau ada pemain asing kadang-kadang mereka tidak pede semua oper beropor ke mereka gitu atau yang asingnya minta bola terus minta bola terus jadi ada rasa senioritas lebih tinggi gitu bola oper di oblo sehingga mudah ketebak kadang-kadang gitu itu yang melihat secara kasat mata di setiap pertandingan seperti itu gitu tapi juga kalau saya lihat musim ini ya pelatih asing yang berada juga hampir sebagian besar pelatih asing yang bukan mantan main Liga Indonesia kalau saya ya kan jadi bukan asing yang bukan pernah main di Liga Indonesia saya juga lihat perbedaannya disitu ya cuma ya itu kenapa sekarang semua hampir ya kita bilang CEO CEO klub ya sudah makin lebih condong ke pelatih asing itu yang kita mesti kenapa nih para pelatih lokal apa yang apa yang salah dengan gambar ini kan ya tapi nggak tahu ya mungkin kalau Lano juga setuju kadang-kadang disiplin juga menjadi menjadi salah satu mungkin pengalaman itu juga terlihat bahwa disiplin mereka lebih bagus gitu kan sehingga apa namanya dalam mengatur waktu juga waktu latihan tepat gitu satu lagi sebetulnya adalah pelatih itu bukan hanya teknis bola loh betul dia sebagai leadership ya leadership gitu jadi kalau nggak ada leadership ya nggak ada harganya gitu loh seperti itu gitu apalagi salah satu leadership terpenting adalah komunikasi kan nah pelatih kita walaupun lulusan APRO tanda kutip bahasa Inggrisnya masih parah gitu loh seperti halnya kita kerja anak buah kita orang bule kita nggak bisa perintah dia dengan apa yang kita mau ya dia bagaimana paham apa yang dikecilkan di lapangan ya betul apa yang dibawa oleh pelatihnya apa dengan pelatihnya orang sesama orang Indonesia nya kadang-kadang perlu chemistry kan perlu kita kan sukunya banyak nih ya bicara-bicaranya beda-beda beda-beda bahkan yang benar menurut saya pribadi pelatih itu harus apa ya bukan hanya man to man market kalau di sepak bola tapi juga dia man to man untuk dari hati ke hati terhadap pemainnya karena pemain punya psikologi beda-beda kan how to make the player fight for him in the field yes you're right gitu loh karena dengan sentuhan itu pemain akan lebih keluar semua dia mungkin punya masalah punya apa itu pelatih harus tahu masalah bahasa itu sangat krusial bagi saya ya karena saya mungkin Pak Kalman juga Bumlano sekarang beliau sudah saya lihat sudah bisa bahasa Inggris ya jaman Pak Aji dulunya itu saya itu di Persebaya ya Pak Aji sekarang sudah banyak improvement saya lihat dalam bahasa Inggrisnya berarti beliau ada self improvement-nya ya kan nah mungkin itu juga yang patut dicontoh oleh para pati lain bagaimana dia harus mengembangkan ibu malah kalau bisa jangan bahasa Inggris doang betul bahasa Spanyol juga perlu sekarang kalau misalnya kita mau dunda bola kan dunda bola kan dikuasai oleh 3 bahasa Inggris, Spanyol, sama Perancis betul nah kalau bisa kuasain tiga ya palingnya dua lah dari tiga ini ya kan kalau bisa dikuasain bisa melalui buana kemana-mana kan iya iya itu pengalaman juga waktu saya di PS Leman batata itu gak bisa bahasa Inggris juga terbata-bata itu eh ya jadi akhirnya dia selalu apa ya ada gap gitu loh karena bahasa Inggris juga gak bisa gitu kan jadi bahasa tubuh iya bahasa tubuh dan pelatihnya juga bahasa Inggrisnya juga kurang juga gitu kurang atau gak bisa nih ya jelas pada suatu-satu berapa saat saya menjadi translator oke nah itu kan sebuah handicap kan iya handicap padahalnya gak alis gila CEO jadi translator gitu loh tapi ya ya itulah gitu loh akhirnya ya itu akhirnya banjangkan memasing curhatnya tidak ke pelatih atau bahkan ke manajer karena tanda kutip manajernya bisa bisa singgir gak? karena manajernya juga tidak bahasa Inggris langsung direct ke CEO sehingga CEO akhirnya ya apa budaya di Indonesia CEO itu namanya tinggi tapi kerjanya hampir rata semua hampir semua dikerjain hampir kerjain gitu memang budayanya tuh masih orang tidak berjenjang secara manajemen kan tapi semua larinya ambil amanya lapar ke CEO gitu itu juga dalam manajemen sepak bola di Indonesia harus mulai dibenahi gitu tapi emang itu budaya-budaya yang masih ada ketika saya di Sleman juga karena budaya sebelumnya itu begitu sehingga untuk merubah sangat sangat sulit karena orang cari aman betul ya kalau kalau orang bilang di Kongres nanti ada menjual suara presiden di ini ya menjual CEO gitu oh udah lapor CEO beres gitu iya 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 soalnya jenjangnya kan ada ya kayak pemain pelatih harusnya ke manajer gitu kan baru ke atas lagi udah langsung-langsung gitu nah kalau di dulu di persebaran juga gitu atau gimana? ya hampir hampir tapi apa dulu saya selalu berusaha untuk mendelegasikan ya kalau bisa lurus sama kamu lah gitu selanjutnya orang-orang yang tapi selanjutnya kan dikasih delegasi karena nggak berani ambil keputusan juga kan karena dia safety player lah gitu iya iya tapi ya pelampuan harus bisa memang tapi sekarang ya balik lagi kemauan dari orang di bawah kita ya maunya gimana tapi kalau misal soal teknis soal soal technical knowledge atau soal teknis latihan apakah mungkin ada gap di antar lokal sama asing? ya kalau di antar gap mungkin hanya jam terbang dan pengalaman ya karena kalau pelatih asing mungkin sudah melatih berupa negara jadi punya apa namanya punya pengalaman bagian how to manage kan kalau pelatih Indonesia kan hanya melatih di Indonesia iya sehingga hanya apa wawasannya agak kurang gitu loh iya jadi sudah ada pengalaman dia melatih di Middle East gimana di South East Asia gimana di Eropa gimana iya sudah karakternya ya karakternya sudah tahu beda-bedanya sudah tahu bagaimana pemain-pemainnya seperti itu gitu kalau pelatih kita walaupun lulusan APRO kan hanya melatih di Indonesia sehingga katakan jam terbangnya kurang untuk apa perbedaan atau kompetisi saja beda-beda juga kan ininya punya kulturnya gitu loh iya betul-betul iya sih iya iya belum banyak juga ya pelatih Indonesia yang berkarya di luar negeri ya bisa bisa hitung dengan jahil lah ya mungkin Alana lebih tahu yang di luar negeri selain RD siapa lagi Ludi EKA iya apalagi ya kalau hitung sentiago lah kalau hitung lokal lah ya iya belum banyak itu mungkin perlu lebih banyak lagi ke depannya supaya mereka bisa membuka wawasannya ya mungkin juga begini Pak Pati kalau dari pengaman saya ya saya pernah lihat jadi kalau para Pati asing ini ketika off season mereka suka ikut seminar dari dari federasinya bukan khusus seminar jadi untuk memperbarui ilmunya misalnya ilmu terbaru di di Eropa mereka update betul mungkin ini yang kurang di Indonesia betul kurang adanya kayak mungkin dari federasinya juga kurang bikin acara seperti itu jadi simposium bahwa misalnya kayak misalnya ini Pak Dunia baru-baru berakhir kan misalnya di Eropa itu langsung dibikin simposium lah iya betul membahas apa taktiknya tim-tim ini apa yang terbaru apa yang kita bisa ikutin nah ini mungkin di Indonesia mesti selalu merefresh dia punya ilmu ya betul itu mungkin yang yang belum maksimalis itu Jackson pernah cerita sama saya tuh Jackson apa bahwa kalau dia disini lagi apa off season dia kembali ke Brazil untuk ambil yang dasar maaf dasarnya maaf dasar karena apa karena waktu saya ngambil dasar dulu dengan dasar sekarang udah jauh berbeda katanya oh dia bilang gitu dia lebih suka dasar karena dasar itu merupakan fondasi untuk yang lain katanya gitu dan kata dia itu inget saya bahwa ketika saya ngambil itu mungkin udah 10 tahun yang lalu atau 10 tahun ketika sekarang pasti udah beda walaupun sama-sama dasar gitu jadi saya ambil setiap ada kesempatan saya ambil sedangkan di kita gengsi mungkin kalau udah di A gitu ngambil ke kalau di level kita kan D gitu kan mungkin akan gengsi atau apa gitu kalau Jackson bicara seperti itu dia akan ngambil seperti itu apa juga misalnya mungkin gini mungkin juga para patik kita mikirnya yang penting dapat lisensi sudah selesai saya dapat sim untuk istilah sim untuk melatih udah cukup selesai di situ ya kan yang penting saya dapat ingin untuk bekerja tidak ada self improvement sendiri gitu itu mungkin yang apa yang keinginan untuk lebih lebih maju lagi kurang gitu ya itu emang harus 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 masing-masing pribadi juga mungkin dari federasi tadi Bung Lanul bilang bahwa harus diberikan entah lah bukan langsung apa kembali ke kursus dasar tapi simposium refresh refreshment refreshment untuk pada dasar-dasar yang perubahan di sepak bola modern seperti apa itu kan tugasnya apa getek PSSI ya salah satunya setahu saya betul salah satu mungkin itu bisa jadi masukan indesafri ke depannya ya buat siapapun juga lah nanti akan menjadi ya nanti ke depannya siapa jadi tekniknya ya gitu kan betul-betul selain tadi soal apa taktikal soal bahasa apakah mungkin kita punya para pati lokal nih ya yang kebang kita mungkin masih juga kurang kali mengawasi hal-hal lain di luar teknis misalnya soal memastikan soal apa gizi ya kan kan dulu adalah ada pelatih yang enggak terlalu mikirkan soal makanan itu mesti gimana penting warak ya kan tanding penting warak cukup mungkin sekarang ada 1-2 yang sudah mulai tapi belum semuanya kan yang sebetulnya kalau dulu saya pernah berintasin pelatih asing mereka mempertikan hal itu betul ya kan betul pemain makan apa diawasin dulu ada yang kayak gitu ya itu apa seharusnya kalau kita mengacu pada sertifikasi kalau sudah pada level tinggi APRO gitu sebenarnya semua sudah ada tercakup di situ gitu kan karena kan pelatih asing pun APRO juga lah tapi kepedulian mereka itu beda gitu loh maksud atas kerjanya beda atas kerjanya beda dan kepeduliannya beda dan pengetahuan yang dia praktekkan juga beda gitu loh jadi misalnya contoh fisik aja itu waktu apa saya nganisur dengan Eduardo itu beda sekali memperhatikan fisik pemain itu beda gitu jadi data itu semua tahu si A sanggup lari berapa ini ada itu semua gitu dan pemain juga curhat gitu jadi merasa diperhatikan dalam hal fisik juga gitu loh pernah menemukan hal seperti itu di pelatih lokal? nah untuk data emang gak berat kalau pelatih lokal itu apalagi untuk apa namanya planning yang baik gitu loh kalau yang kayak terakhir itu dia bisa planning 6 bulan 4 bulan sudah sudah beres sudah dibuat gitu loh justru karena manajemennya kewalahan karena rata-rata belum punya lapangan sendiri akhirnya nyawa itu juga salah satu karena sudah planning rapi kita yang kewalahan kalau yang lokal kadang-kadang ya planningnya karena mungkin lokal ngikutin manajemen jadi terbalik betul ya 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 jadi itu jadi lokal itu kelebihannya dia memahami kita gitu kan dengan keterbatasan kita ada gitu kekurangan jadi akhirnya dia terbawa oleh kita yang tidak rapi gitu loh cuma kalau berarti asing bagusnya manajemen terbawa rapi gitu hari ini saya mau latihan pagi hari ini sore hari ini tanggal segini saya gak mau latihan di lapang saya mau latihan di gym begitu kan udah-udah semua udah di plot gitu nah kita yang menyediakan itu kadang-kadang kerepotan karena memang kita tidak punya fasilitas sendiri gitu loh itu yang saya alami pribadi seperti itu gitu loh jadi kalau misalnya sekarang kita lihat di Persib sama Persija di top 2 3 berarti ini juga manajemennya juga fully support apa kemaunya pelatih ya? ya itu kalau pengetahuan saya dan pengetahuan saya pasti manajemen mengikuti pelatih gitu loh karena memang seharusnya pelatih yang yang untuk tim dia paling depan kan misalnya milih pemain manajemen gak perlu ikutan sebetulnya tapi kan kadang kita terbalik suatu waktu ketika saya berikan keputusan pelatih untuk nyari itu ada salah satu petinggi klub bilang ah Pak Fatih gak bisa nyari pemain ya? oh bukan gak bisa nyari pemain gitu saya punya ini tapi kan haknya ada di pelatih dia nentuin 1,2,3 siapa nah kita tinggal approach deal kebutuhan dia seperti apa bukan kita nentuin pemain seperti itu ya tapi juga ada kisah nih ini mungkin baru-baru ini saya dengar bahwa adalah pelatih dipecat karena dia waktu putaran pertama dia dianggap salah milih pemain dia diberikan kebebasan untuk milih pemain asing namun dia dianggap salah pilih salah pilih dan main asingnya tidak perform waktu putaran utama nah soal seperti ini gimana? bahwa dengan pelatih lokal diberikan kebebasan untuk milih pemain pemain lokal atau asing berduanya nah sejauh ini apakah semuanya berjalan seperti yang dianggap sistemnya atau malah melenceng gitu kan? ya tentu kan apa namanya apakah perlu ada semacam check and balance nya dari atasnya? ya akhir-akhirnya kan tetap kan check and balance juga kan karena secara idealis pelatih mungkin milih pemain sesuai kebutuhannya tapi secara finansial kan manajemen akan melihat seperti apa kemampuan dalam hal mengolah keuangan seperti itu kan? semuanya tim ideal kan semua pemain bagus-bagus semua disitu kan? tapi kan secara ya apa keuangan juga harus kita lihat mana yang mana-mana yang dibutuhkan sekali dan mana yang tidak seperti itu karena dalam diri dengan pemain kan juga punya tiap management punya negosiasi yang berbeda juga kan? ada juga nego-nego misalnya satu pemain A ditawar ini jadinya benar nih satu pemain ditawar sama si klub A lebih tinggi ditawar sama klub B lebih tinggi dari yang kita tawarkan tapi akhirnya tetap main masih tetap bertahan karena adanya approach-uproach yang bisa memberikan pemain lebih nyaman di tempat yang lama atau mungkin dia juga mikir bahwa menit dia bermain akan lebih lama di klub ini di klub itu kan dia akan bersaing sama si A si B kan kita juga bisa bilang kan bahwa bonus-bonus kita kan gak pernah kita tunda itu penting tuh bisa aja di tempat lain kamu lebih tinggi bonus belum bentuk langsung cair langsung cair karena pengalaman lainnya gitu kan nah itu itu juga kahlian itu PR sama CEO tuh habis main bikin bonusnya tuh habis main tuh satu-satunya gitu menang tuh enak ya menang ya gak tau jadi kalau CEO nonton bola itu sebenarnya dia stress timnya menang pun dia akan berpikir harus mencari duit untuk memberikan bonus makanya setiap kenaikan satu poin di klasemen itu udah harganya ya diskusi menarik lah ya mudah-mudahan merapati lokal kita kembali bisa menguasai persaingan di Liga Indonesia ya baiknya ya betul karena tuan rumah menjadi ya setengah-setengah boleh lah paling gak belajar pengalaman ya jadi tanpa harus misalnya membuat regulasi bahwa harus lokal harus lokal kayak Liga 2 enggak coba kita bersaing bebas berani bersaing bebas nah kita juga harus apa selalu reversing cost ya meningkatin ilmu wawasan segala macem dan kalau bisa mudah-mudahan nih para pelatih lokal coba lah bersaing di luar kan gak mungkin semuanya melatih Liga 1 misalnya seapa Liga 1 Liga 2 ada berapa tim sih 18 tambah berapa di Liga 2 20-24 ya 24 terus misalnya pelatih yang udah lisensi A sudah sekian ratus masa semuanya mau mati tim Liga 2 coba lah kita berkarir di luar kan gak perlu yang jauh-jauh misalnya Kaboja atau Laos atau Tim Moleste jangan hanya pemain aja bisa main di luar kan betul pelatih bisa kita ini negara dengan populasi terbanyak mestinya bola jadi bahan jualan kita ya kan kita mesti seperti berhasil juga mengeksper main kita gak perlu kalau Eropa tapi Asia Tenggara dulu aja yang dekat-dekat aja dulu yang budaya masih sama makannya masih sama makannya masih sama makan nasi masih jadi gak repot kan jadi coba lah ya kan jangan semuanya mau bersaing di di kanan yang sama ini kerja sedikit bos ya kan jadi setelah makin lama kan yang yang tua masih melatih yang muda juga akan nambah-nambah akan makin banyak ini mudah-mudahan mereka mau kembang ke depannya ya ya satu lagi bahwa pelatih itu jangan hanya berpikir teknis bola tapi dia seorang leader itu harus iya jadi dia kalau perlu dia belajar bagaimana how to manage how to the leader iya karena yang saya dengar tuh Wario itu bagusnya di psikologi bagaimana dia memancing emosi pemain untuk mau fight the media di lapangan betul betul itu yang kadang hal kecil tapi itu besar efeknya betul ya kan betul setuju baiklah ya menarik nih diskusinya ya siap kita harus untuk diri dulu saat ini oke kita jumpa lagi di episode berikutnya mudah-mudahan akan ada tambahan diskusi menarik kedepannya adios terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih